KAMIS 4 JANUARI KAMIS 4 JANUARI dan arus bebas perdagangan di Laut Merah. Diberitakan dari Al Jazeera pada Kamis, Houthi berpendapat bahwa serangan terhadap kapal yang terkait dengan Israel adalah tindakan solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza. Gedung Putih pun mengeluarkan pernyataan, selain menyerukan penghentian serangan di Laut Merah, Amerika Serikat juga minta pembebasan kapal dan awak kapal yang ditahan. Pernyataan itu muncul setelah beberapa laporan bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang mempertimbangkan serangan langsung terhadap Houthi. Sementara, Houthi mengatakan bahwa serangan mereka menargetkan kapal-kapal yang memiliki hubungan dengan Israel. Amerika Serikat dalam upaya penjegahannya telah mengirim kapal induk USS Dwight D. Eisenhower ke wilayah tersebut untuk melindungi jalur bagi 12 persen perdagangan global itu. Sebelumnya pada hari Rabu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kapal dagang di Laut Merah. Angkatan Bersenjata Yaman telah melakukan operasi yang menargetkan kapal CMA, CGM, TAG yang sedang berlayar menuju pelabuhan Palestina yang diduduki Israel. Serangan Houthi dalam beberapa pekan terakhir terkonsentrasi di Selat Bab Al-Mandeb. Akibat serangan Houthi, raksasa pelayaran Denmark Mars kini memperpanjang penangguhan layanan melalui jalur air dan teluk Aden. Tribun X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!